Halo bosku, kalian apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi disini dengan handphone yang kemarin kita udah unboxing sama-sama Ini adalah Luna G9 Nah, jadi Luna G9 ini bisa kalian beli di Tokopedia Dan harganya itu untuk resmi 1,3 juta Tapi buat kalian yang mau lebih murah bisa ngikutin flash sale-nya Yang katanya diadakan tiap 2 minggu sekali di marketplace dan IG atau Facebook mereka di Luna Smartphone Kalian tuh bisa dapet dengan harga lebih murah yaitu 1,2 juta aja atau 1,199 ribu Dimana kalau kalian bisa dapetin dengan harga segitu saya lebih menyarankan sih namanya Kalau lebih murah kenapa enggak ya kan Dan disini saya tuh akan ngebantu kalian untuk menentukan apakah handphone ini cocok untuk kalian beli atau enggak Masuk di kamera enggak nih? Oh iya masuk Nah, jadi pertama-tama tentu aja saya akan bahas dari desainnya dulu Dimana pemilihan desain dari Luna G9 ini tuh terlihat main aman ya Tapi sesuai jaman dimana finishing doff yang kayak gini tuh lagi banyak dicari Coraknya sih oke-oke aja menurut saya Dimana tuh menurut saya ini ada miripnya dengan beberapa handphone yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya Tapi ya disini saya enggak ambil pusing terlalu banyak Untuk pemilihan finishing sih disini saya apresiasi banget pemilihan finishing doff kayak gini Karena tangan saya tuh memang suka basah dan ini musuh finishing glossy banget ya Kalau finishing glossy tuh menurut saya cukup licin di tangan saya dan saya harus pakein case untuk selalu pegang handphonenya supaya aman Tapi ya disini karena pemilihannya udah doff jadi saya rasa udah aman untuk pemakaian saya Untuk casing yang dikasih juga menurut saya udah standar banget Udah kita dapet casing gratisan bening kayak gini Ya yang penting ada ya kan Dan untuk desain bagian depan menurut saya udah kekinian banget Dengan desain punch hole satu di bagian depan kiri atas Disini ada kamera nih Tapi yang menurut saya nih punch hole nya tuh agak terlalu kesudut ya Jadi menurut saya nih kelihatan kurang natural Apa saya aja yang ngeliat kayak gini Ya kalian bisa menentukan sendiri lah Untuk spesifikasi sebenernya disini yang saya terima itu kurang lengkap ya Jadi pas saya buka-buka komentar kalian di youtube Ternyata ada nih yang ngasih spesifikasi lengkapnya Dan saya berterima kasih banget untuk bos-bosku semua yang udah bantu ngasih spesifikasi lengkapnya Ya terima kasih ya Untuk spesifikasinya ini sebenernya cukup standar untuk harga yang gak terlalu mahal Prosesornya memang bukan yang terbaik Untuk Uni SoC ini sendiri punya image yang sebenernya untuk mid to low end lah ya Beberapa dari kalian juga udah tau harusnya Kalau Uni SoC ini banyak dipakai untuk handphone yang harganya tuh sejuta ke bawah Tapi ekspektasi kita tuh dipatahkan oleh si Tiger T618 kemarin Jadi disini saya tuh mau memulai lagi ekspektasi yang baru untuk Uni SoC sendiri Tapi ya walaupun kita mau memulai yang baru Disini memang yang dipakai tuh bukan yang high end Jadi akhirnya kapasitasnya tuh hanya begitu aja Yang menonjol disini paling cuma RAMnya aja yang 4GB Dimana untuk harga 1 juta lebih itu RAM yang gede ya Bisa dibilang cukup gede Dan untuk beberapa handphone yang bisa ngasih kita RAM gede dengan harga segini Paling untuk sementara ini Infinix dan Advan Bahkan Advan bisa ngasih kita RAM 6GB tuh dengan harga 1,3 juta Ya nanti kita akan bahas juga sih Untuk ROMnya sendiri disini lumayan ya 32GB Tapi sayangnya untuk slotnya ini hybrid Jadi buat kalian yang memilih handphone ini Kita tuh gak bisa pake 2 slot SIM nano dan 1 slot microSDnya secara bersamaan Karena ya kalian harus milih 1 SIM nano dan 1 microSD atau 2 SIM nano Ini cukup saya sayangkan sih Karena ROM 32GB untuk tahun 2021 ini ya memang gak terlalu gede Dan menurut saya ini harusnya bisa dibantu dengan slot yang lebih Tapi sayangnya hybrid Jadi ya begitulah Nah untuk gamingnya sendiri sebenernya disini Ya saya gak mau bahas terlalu panjang Karena namanya juga handphone murah ya kan Dan handphone murah ya kita pake gaming kadang-kadang malah nyiksain HPnya Tapi untuk main masih bisa kok Seperti misalnya PUBG, Mobile Legends dan main FF Kalian masih bisa main di handphone ini Dan sebenernya mainnya juga bisa dibilang cukup oke Tapi untuk main PUBG kadang-kadang terasa frame drop Dan menurut saya kalau kalian berminat untuk main battle royale Mungkin stick di FF aja sih Main FF dengan HP ini masih masuk ke kategori oke aja sih Yang penting playable dan kalian bisa nembak dengan akurat Ya minimal untuk main FF kalian tuh gak bisa jadiin handphone ini untuk jadi alesan kalau kalah Karena walaupun memang gak terlalu lancar Tapi ya gak jelek-jelek amat lah Begitu juga kalau kalian main Mobile Legends di handphone ini bos-bosku Ya kalian juga harusnya udah tau kalau Mobile Legends itu bukan game yang terlalu demanding Jadi harusnya udah oke banget Tapi main Mobile Legends di handphone ini tuh kayak makan KFC tanpa kulit Ya masih tetep enak Tapi ya gitu-gitu aja Tapi beda cerita ya kalau kalian beli handphone ini untuk dipakai sehari-hari Seperti misalnya browsing-browsing, chattingan Atau misalnya dipakai daring atau sekolah online Ini tuh udah cukup banget Saya udah coba handphone ini untuk dipakai zoom meeting Dan menurut saya sih udah cukup lumayan oke Hanya aja menurut saya disini yang kurang adalah suara dari speakernya Yang menurut saya agak kecil ya Dan memang gak bisa gede Walaupun udah di-fullin banget Dan mungkin untuk kualitas suaranya sendiri Kita bisa langsung dengerin sekarang aja Kayak gini Ini volume-nya paling tenuh Terima kasih telah menonton Oke Itu menurut saya cukup kecil ya Dan agak ngendap Walaupun untuk ukuran indoor sih udah lumayan Dan masih bisa digunakan Nah sekarang kita pindah ke bagian kameranya Bosco Di sini kamera belakangnya tuh punya resolusi kamera utama 13MP Yang menurut saya punya hasil yang biasa aja Semuanya pas-pasan Tapi ya begitu-begitu aja Luna G9 ini juga gak ngasih harapan yang terlalu tinggi Jadi saya gak punya ekspetasi yang terlalu tinggi Dan hasilnya tuh memang menurut saya biasa aja sih Untuk dipamerin ke sosmed sih Menurut saya hasil foto yang ditangkap oleh G9 ini Masih perlu di-edit dulu Tapi lain cerita untuk dokumen-dokumen yang kalian foto sih Menurut saya ini udah cukup Jadi misalnya kayak kirim tugas ke guru Ini udah oke lah Untuk hasil selfie-nya sendiri Menurut saya ya Cukup aja Buat kalian absen atau ngirim-ngirim foto Ya masih oke lah Dan untuk videonya sendiri Menurut saya ini warnanya agak terlalu dipaksakan Walaupun memang hasilnya sih Tetep biasa aja Untuk hasil videonya ini dia Bosco Oke bos-bosku Jadi ini dia contoh video dari kamera depan Luna G9 Aduh maaf ya Ini matanya jadi begini Karena terlalu silau dengan matahari disana Jadi menurut kalian gimana Hasil videonya Keren? Bagus? Mantap? Kece? Oke? Menurut saya sih ini Dengan harganya sih oke-oke aja Tulis di kolom komentar ya Gimana pendapat kalian Oke bosku jadi ini dia contoh kamera belakang dari Luna G9 Ini dengan mode video Ini dipegang pake tangan aja Biasa jadi gak ada bantuan dari alat-alat Apa-apa sama sekali Menurut kalian gimana? Guncangan dan lain-lainnya Untuk kualitas sendiri gimana? Oke bagus? Mantap? Komentar ya Di bawah Gimana menurut kalian dengan hasil video yang ditangkap oleh Luna G9 ini Terus disini ada satu bagian Yang menurut saya cukup unik Disini kita ada ekstra tombol Di bagian kiri handphone Tombol ini punya dua kegunaan Ditekan satu kali Untuk kembali ke recent app Atau aplikasi Atau apa aja yang kita Lakukan sebelumnya Dan kalau ditekan lama ini Sebenarnya awalnya Untuk Google Assistant Tapi disini Bisa kita kustomisasi Bosku Dan kustomisasinya juga Gak terbatas Untuk aplikasi apa aja Kalian bisa pilih Aplikasi apa aja Ini nilai plus banget sih Tapi Entah kenapa yang bisa kita kustomisasi Hanya satu tombol yang Tekan lama aja Untuk tekan sekalinya ini Gak bisa dikustomisasi sama sekali Ya bener-bener Hanya untuk kembali Ke aplikasi sebelumnya aja Dan ini menurut saya Tetep aja sih nilai plus Walau Untuk saran mungkin ya Ya kalau bikin tombol kayak gini Dan punya kegunaan kayak gini Kenapa gak bisa dikustomisasi Dua-duanya aja Ya minimal ini Bikin kita lebih bebas lagi ya kan Ya good job lah Nah untuk kapasitas baterainya sendiri Yang hanya 4500 mAh aja Walaupun handphone ini Memang bukan handphone yang punya Kapasitas baterai terbesar Menurut saya 4500 ini Udah cukup banget Untuk jalanin aktivitas sehari-hari Apalagi memang untuk Sekolah online Yang hanya beberapa jam aja Ini udah cukup banget nih bosku Dan yang paling penting disini Kita tuh udah dapet port tipe C Yang menurut saya Itu nilai plus Masih ada aja nih Beberapa handphone yang masih pake Mikro tipe B Di harga segini Jadi Kita tuh dapet tipe C Di harga segini Itu nilai plus kali ya Ya walaupun memang kita Nggak dapet fitur fast charging Apa-apapun disini Jadi Walaupun tipe C Nggak ada fitur fast charging Tapi ya minimal Kita udah dapet tipe C Jadi kabel tuh udah Nggak perlu banyak-banyak lagi Di rumah Satu kabel bisa untuk Beberapa device sekalian Dan sekarang kita masuk Kesimpulan saya Tentang handphone ini bosku Dan menurut saya Handphone ini adalah Handphone yang Cukup aneh ya Ngasih pengalaman saya Yang cukup oke juga sebenernya Harga yang ditawarkan cukup murah 1,3 juta Kalau kita melihat harga resmi Tapi kalau kita melihat harga flash sale 1,2 juta Menurut saya handphone ini tuh Oke banget Apalagi kalau kalian Tujuan pemakaiannya tuh Hanya untuk Sehari-hari aja Handphone ini tuh Enak banget dipake Untuk harga yang ditawarkan ini tuh Ngasih pengalaman yang sesuai Walaupun memang Untuk gaming ya Saya rasa Harga segini Kita harus ngarep Apa sih untuk gaming Dan apalagi Di masa sekarang Dimana kita tuh Butuh di rumah Handphone kayak gini Gementu banget Untuk anak-anak Bersekolah online Iya kan Ya daring itu Pake handphone kayak gini tuh Udah cukup banget Dan Karena gak bisa nge-game Malah sebenernya Nilai plus ya kan Kita gak mungkin Mau anak-anak kita Lagi sekolah Malah mereka main game Karena handphonenya Terlalu canggih Jadi untuk sekolah online Yang memang Kayaknya Handphone ini ditujukan Seperti itu Ini tuh udah Pas banget Ya memang sih Ada beberapa potongan Di beberapa bagian Seperti misalnya speakernya Yang agak kecil Desainnya yang terlalu Keinian Sampai terlihat Agak mungkin Maksa ya Tapi menurut saya Mereka udah mencoba Dan hasilnya pun Menurut saya Udah oke lah Apalagi harga yang ditawarkan Juga gak terlalu mahal Dan apakah saya Yang merekomendasikan Handphone ini Buat kalian yang Nyari handphone Untuk gaming Sayangnya Handphone ini tuh Bukan untuk kalian Ya walaupun masih bisa Tapi kalau kalian berharap Untuk main kompetitif Menggunakan handphone ini Sayangnya yaudah Mending gak usah lah Tapi kalau kalian Untuk memakai sehari-hari aja Rampat gigabyte Yang ada di handphone ini tuh Udah cukup banget Dan untuk sekolah online Ini tuh udah Oke banget Jadi buat kalian yang Nyariin anak handphone Untuk sekolah Atau belajar Ini tuh bisa jadi Pilihan yang tepat Oke deh Mungkin segitu aja Pembahasan kita Untuk Luna G9 ini Dan kayaknya Nanti akan saya bandingin Sedikit dengan Si Realme C11 Yang kemarin kita Udah unboxing Bareng-bareng juga Jadi buat kalian yang penasaran Langsung subscribe sekarang Dan mungkin sekian dulu aja Video kali ini Kalau kalian suka dari video ini Langsung aja Ajar tombol like Dan subscribe di bawah Jangan lupa untuk share video ini Ke semua sosmed teman-teman Karena itu bakal Ngebantu saya banget Dan saya tuh Berterima kasih banget Buat kalian-kalian Yang udah share video ini Ke sosmed kalian Kalau gitu Saya Felix undur diri Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax